Apa ya, ya mudah-mudahan ya, ya jangan putus silaturahimnya lah, misalnya gitu lah, saya sepinginnya kumpul, lembari ya, ya saya tuh gak minta apa-apa lah, pengen ketemu aja. Insya Allah gak minta bantuan apa-apa, apa karena takut, tapi saya minta apa-apa, gak tau. Saya pinginnya ya, apa ya, kumpul lah kayak dulu lah, kayak dulu lagi saya ada gitu kan Pak, saya waktu ada tuh saudara-saudara pada yang lain lah, sama sekarang gitu. Padahal saudara sendiri, saudara kandung itu ya? Iya, saudara kandung, yang di Pelomongan Indah itu dekat tiba-tiba dari sini, pengaruh di situ. Jadi apa itu yang di situ? Itu suaminya, adanya istrinya, ada saya guru TK, tapi suaminya kerja di luar itu Pak. Terima kasih telah menonton! 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 ya empat tahun ya empat tahun ya empat tahun yang lalu di Bojang ngontrak terus saya masuk rumah sakit ini masuk rumah sakit saya cuman sama cucu aja Oke terus sampai akhirnya disini itu dari siapa dari Pak Bejo coba bukan ya gendal gendal iya yaitu iya 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 cucu saya tuh dipondok saya terus yang di rumah sakit saya tadinya disini begitu besoknya sekarang kumpul jadi satu disini ya sudah berapa lama disini udah hampir satu tahun ya kalau ibu dulu apa bu sekolahnya bu SMK SMK kalau bapak guru ya iya guru ya bu terus kemudian disini ini gimana selama ini di sini bu rasanya gimana saya senang ada kegiatan itu topang saya apa di kuliner itu bisa ya sedikit masak bisa ya saya ada ada apa ada ada hiburan lah itu terus senengnya lagi kumpul sama cucu iya tadinya kan dipondok yang di rumah sakit ya tambah semangat saya anak-anaknya masih sekolah berarti dipondok cucu-cucunya itu ya ini Pak masih modosnya sekarang pindah disini di SD keramas kelas 2 iya tadinya oke gimana bu kalau disini misalnya makannya bagaimana Oh semuanya enak Pak saya ya terjamin lah saya sehari berapa kali dahari tiga kali gratis bu itu semua Iya tempat tinggalnya juga membayar atau enggak 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 gratis ya merasa gimana bu dengan panti ini merasa tertolong atau tidak iya tertolong banget Pak saya semuanya ya saya udah merasakan dikontrakan gimana ini apa usaha saya enggak ada ya terus gimana bu kedepan kira-kira bu ya saya pinginnya ya punya usaha sendiri ya Pak punya warung kecil-kecilan apa gimana pingin ya ya seu bisanya ingin ingin punya warung lah Pak yang sebisa saya itu ya cuman masak itu kan enggak mungkin disini terus ya iya enggak saya enggak ada pingin sih pinginnya ya mandiri mandiri sedara-sedara masih ada bu masih ada tengahnya meninggal yang nomor dua baru aja baru kemarin-kemarin itu berapa saudara-saudara saya tuh nampak kok banyak ya bersaudara iya itu nomor berapa saya nomor pertama Oh gitu adik-adik ada yang di sini di Semarang sini ada di pelambangan indah juga ya ada di pelambangan indah ada di Moja ada di berbes ada pada jadi apa ini saudara-saudaranya kalau adik saya yang ketika guru terus terus di lainnya ya pilih swasta Pak pilih swasta ya pada sukses ya 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 sukses ya 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 cukup lah buat mungkin dia hidupannya tapi setelah bangkret itu enggak ada saudara yang nolong itu sampai sekarang Pak lebaran pun saya dari empat tahun itu enggak ada saudara yang nengok yang apa-apa saya nggak ternyak di situ nggak nengok ke sini atau dimana waktu ngak setia ya di kontrakan saya yang pertama ini yang itu ya enggak ada yang nengok saudaranya enggak ada enggak tahu padahal kan saudara kandung ya saudara kandung mau deket Pak pelambangan indah sini di Semarang itu kan dapet bocah dapet kenapa itu ya yang yang ini yang guru itu mungkin mungkin dia ada kesalahan sama saya Tapa SK saya tuh pernah SKnya suami itu dipinjam gitu lupa buat mantu gitu akhirnya dia nggak bisa mengembalikan apa gimana mungkin ada masalah itu mungkin kalau yang lain-lain yang lain-lain enggak tahu enggak yang paling tahu yaitu yang di yang di guru itu Pak begitu dia nggak memberitahu sama adik-adik lainnya gitu Iya jadi sebetulnya ini saudaranya banyak ya dan dekat-dekat juga ya saudaranya banyak Pak enggak nengok sini juga bu enggak ada sama sekali belum ada belum pernah selama disini belum ada ya ya enggak tahu makanya yang tahu kan jadi yang di SMA itu yang di SMA itu ada ada masalah dengan saya terluka masalah keuangan itu mungkin terus tinggal enggak enggak ngasih tahu lainnya gitu yang lain-lain kan enggak ada masalah ya Nah iya nggak ada sama sekali saya kadang-kadang rindu bahwa itu dulu waktu menjadi kakak misalnya suka mentah adiknya gitu enggak pernah sebelum-sebelum almarhum setiap itu ada kan ada pertemuan itu apa keluarga ya lebih alasan keluarga gitu selalu kumpul selalu kumpul tiap tahun tiap apa selalu ada arisan keluarga juga ada itu enggak berusaha main ke saudara-saudaranya saya malu ibu ya iya ibu malu saya lebih baik mandiri ya bu yang nggak merepotkan takutnya telah kan gini Pak saya baru ke tempat-tempat misalkan ke saudara sana baru mau apa-apa saudara-saudaranya mau mau minta tolong apa-apa gitu loh sudah misalkan sambar duluan gitu loh bikin sayangnya jadi enggak enak juga lupa padahal kalau sama saudara harusnya memang saling menolong ya iya tanpa menunggu misalnya minta tolong dulu kalau kalau bisa bantu-bantu ya iya kan ibu sampai enggak punya rumah ya enggak punya rumah akan itu harus menjadi tanggung jawab pada adiknya saudara yang semua iya iya untuk masih ada negara yang peduli ya Bu ya itulah itu panggin tetapi ya begitulah namanya orang mungkin juga berkeluarga ya sendiri-sendiri punya beban sendiri-sendiri mungkin ya tapi minimal harusnya yang namanya saudara tetap ditengok iya sebelum di sini juga itu Pak Pejo itu kan punya organisasi apa saya juga juga dibantu itu loh sehari-harinya terlupa gitu apa pertiap bulan ada ada beras ada apa-apa kebutuhannya alan kebutuhan ini oke ibu eh harapannya sama saudara-saudara apa Bu ya pinginnya ya Rukun kembali ya Pak ya kok semenjak ditinggal kedua orang tua saya kok sampai kayak gini gitu loh saya sebabnya apa enggak tahu apa karena saya punya anak depresi itu takut bantuan apa malu apa gimana saya kurang tahu itu pingin kumpul pingin kumpul ya Iya ya minimal menjenguk ya Bu ya Iya berharap di jenguk Bu iya banget ya Pak iya biar mungkin bisa menghimbau adik-adiknya kakaknya coba gimana supaya menjenguk Bu sampaikan Bu apa ya ya mudah-mudahan ya ya jangan putus silaturahimnya misalnya gitu lah saya sepikinnya kumpul kembali ya ya satu nggak minta minta nggak minta apa-apa lah pingin ketemu aja ya seolah nggak minta bantuan apa-apa apa karena takut tapi saya minta apa-apa nggak tahu sepinginnya ya apa ya kumpul lah kayak dulu kayak dulu lagi saya ada gitu kan Pak saya waktu ada tuh saudara-saudara pada yang lain lah sekarang sama sekarang pada saudara sendiri saudara kandung Iya saudara kandung yang di Pelomongan Indah itu deket juga dari sini pengaruh situ jadi apa itu suaminya namanya istrinya adik saya guru TK tapi suaminya kerja di luar tuh Pak ibu dulu ada warisan-warisan dari itu dari suami ada tapi masih di itu masih adik-adik ada suami saya itu ada dua atau Pak masih ada di situ berpadi tinggal di situ tadi ini tapi yang dari dari keluarga itu ada yang ada yang ya nakal gitu loh Pak Iya tapi saya nggak mengharap itu yang dari suami ya Iya kalau yang dari ibu ada orang tua juga dulu Iya dari orang tua juga ada ya Pak dari orang tua ada sudah dibagi atau belum apa yang dari orang tua belum ipad tapi ya masih mungkin ya masih sengketa belum dibagi Pak apa itu bentuknya ya mungkin kalau yang dari itu ya rumah sama ya ini Pak apa kebunan ya Oh ada-ada kebun yang asli Solo tuh suami gitu Iya ibu asli Solo bapaknya asli berbesar kepanjangan ya masih ada aset tapi mungkin ditempatin saudara yang lain Iya masih jadi tempatinnya masih pada ini Gek karena kan kondisi ibu kan lagi butuh ya sebetulnya iya Pak makanya kadang-kadang saya ya Allah saya kan masih akan lagi nggak ada apa-apa gitu ingatnya saya masih ada punya apa-apa kalau sampai-sampai kayak gini gitu loh iya harusnya antar saudara segera menjual ada hasil dibagi gitu kan gaknya masing-masing iya banyak lagi yang dari suami itu Pak yang dari suami kan suami saya kan yang satu perempuan dua apa yang satu nggak nikah yang satu nikah tapi nggak punya nggak punya cucu gitu loh maksudnya nggak punya cuma anak aja gitu saya kan ada cucu tiga disini berapa keluarga di rumah ini itu tiga iya dengan anak cucu saya iya Mas Rian sakit ya Iya itu kemarin abis diopram lagi iya depresinya sampai seperti apa nggak bisa konsentrasi atau anu Pak kalau ingat anaknya anak-anak yang kecil itu yang bawa istrinya ya itu udah ngamuk ya masalah bangkrut yang disalahin saya gitu loh Pak Mama nggak bisa gini-gini-gini nggak nggak amanah apa gimana gitu depresinya begitu ya Iya ya nyala-nyalain saya lah Pak pernah ngamuk semua di namanya nggak terkontrol ibu sing-sing orang salah disalahin ya kalau sama saudara-saudara itu enggak berusaha kontak-kontak telepon atau apa gimana nah itu di blog semua itu pengen ya iya Pak saya pengen pengen ngubungin yang di pelamongan ini dekat sini itu saya kan nggak ada salah apa-apa gitu loh maksudnya kok nggak dikasih tahu sama yang itu lho Pak yang yang tahu tuh loh yang tahu kan Bu Inna itu yang guru SMA Muja itu dia kan tahu kalau saya disini orang udah pernah kesini terus tapi yang yang lainnya itu kan tergantung dia dianya dia dianya nggak ngasih tahu ya semuanya enggak enggak tahu nggak tahu bisa menghubungi ya karena handphonenya di iya 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 Pak oke 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 ibu atau ibu punya salah nggak sama mereka nggak 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 mungkin ya nggak ngesalah nggak cuman ini lah anak saya pernah ngamuk pernah ngamuk papa ngomongnya nggak enak sama yang mereka mereka ya salah satunya nggak semuanya Pak pernah apa gitu namanya orang sakit ya iya dia nggak sadar pernah pernah itu gitu ya oke ezubuk matahat nggak saya sudah ngobrol-ngobrol sama kita hubungu mudah-mudahan segera bangkit kembali ya Bu ya unnecessary ada pertolongan dari Allah ya Bu ya Amin tak tersambatnya Kaliusi Allah, bayi heading to Allah minta yang terbaik queen sait Allah sabembi sabar Bu Kali ini batang ibu